Baik kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai bagaimana sih mekanisme pembayaran di Indonesia Kan tadi udah kita bahas ya pembayaran pembiayaan secara umum Pembiayaan kesehatan bagaimana pentingnya, gimana kesehatan ini kan ketika sakit Dia kan spontan ya, unpredictable terus biayanya mahal Makanya perlu ada yang namanya sistem pembiayaan Nah bagaimana kalau di Indonesia sendiri? Nah ada metode pembayaran rumah sakit itu ada dua Ada prospektif dan retrospektif Bedanya apa? Kalau retrospektif ini kita memiliki pembayaran yang dilakukan Atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan pada setiap aktivitas layanan yang diberikan Semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan maka semakin besar biaya Jadi ini contohnya itu pada pola pembayaran fee for service Jadi intinya tuh pelayanan dulu aja, bebas mau pelayanannya apa, animesis, pemeriksaan fisik, penunjangnya apa, baru bayar gitu Nah sedangkan kalau yang metode pembayaran prospektif, ya itu metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang besarannya itu sudah diketahui sebelum pelayanan kesehatan diberikan Nah ini tuh kayak dibayar dulu nih, dikasih uang dulu, tapi ya terserah itu mau diolah pelayanannya apa aja Nah contohnya itu pada global budget, kapitasi, inasi bijis ya kalau di Indonesia Nah kalau di Indonesia sendiri itu prospektif atau retrospectif kebanyakannya, ada yang tahu nggak? Prospektif ya, nanti kita lihat ini Kenapa? Coba ya, next Nah di Indonesia dia itu sebetulnya esmix, jadi tadi campur udah dijelasin ya Tapi ini tuh metode pembayarannya prospektif Oke, dimana metode pembayaran ini sudah diterapkan sejak tahun 2008 sebagai metode pembayaran pada program jaminan kesehatan masyarakat atau jam kesmas Nah sistem kesmix adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan pemaju pada ciri klinis yang mirip atau sama dan penggunaan sumber daya atau biaya perawatan yang mirip atau sama Nah kalau teman-teman perhatikan, kalau di puskesmas itu tuh pakai sistem yang namanya kapitasi Kapitasi sendiri itu adalah, yaudah dari BPJS itu dikasih uang dulu nih sekian, kasih uang, bebas gitu Tapi pelayanannya kan belum ya, dikasih uang dulu ya diolah, nah itu yang disebut dengan prospektif Karena dikasih uang dulu baru pelayanan Tapi kalau di rumah sakit, itu ada yang namanya INA-CBJS, jadi case INA-Indonesia, case Best Group Jadi berdasarkan paket gitu Kalau teman-teman ingat gitu ya, kalau suka bantuin poli, itu kan kita mengisir kameris elektronik yang betul Iya, betul Itu kan kita ada yang namanya ICD-10, yang kayak gitu-gitu Itu tujuannya apa? Itu tuh ada paket gitu, paket layanan, diagnosis tertentu, jadi kayak mirip Nah itu tujuan itu dalam hal sistem pembiayaan, apa, sistem pembiayaan nanti itu diklaim ke BPJS-nya, kayak gitu Itu prospektif Nah ini pengelompokan diagnosis dan prosedur dilakukan dengan menggunakan software real grouper Sistem case mix-up ini biar digunakan di negara maju yang sudah dikembangkan di negara berkembang Nah kenapa? Ini bagus gitu ya kalau di Indonesia Yang pertama, bisa mengendalikan biaya kesehatan Kemudian yang kedua, mendorong layanan kesehatan tetap bermutu sesuai standar Yang ketiga adalah membatasi layanan kesehatan yang tidak diperlukan secara berlebihan atau under use Kemudian mempermudah administrasi client dan mendorong provider untuk melakukan cost containment Jadi diatur gitu ya Oke, nah ini INA-CBJS, case Best Group Dimana tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan lanjutan Ini dilakukan dalam pola pembayaran Indonesia case Best Group Ini ada diatur di dalam permen cash nomor 76 tahun 2016 Kalau teman-teman penasaran boleh dibuka ya Di serai itu diatur semuanya Dimana dasar pengelompokan dalam INA-CBJS ini menggunakan sistem kodifikasi Jadi diagnosis akhir dan tindakan atau prosedur yang menjadi auto pelayanan Dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9 CF untuk tindakan Nantinya tuh kayak di-claim gitu nanti Apa itu mekanisme pembiayaan kesehatan? Nah mekanisme pembiayaan ini intinya adalah pengaturan Jadi pengaturan pembiayaan Dimana skema pembiayaannya itu ada yang langsung Dan ada yang diatur oleh pihak ketiga Next Sumber utama pendapatan Nah tadi sebetulnya udah dibahas ya Dari mana sih gitu ya Membiayai kesehatan yang begitu mahal? Pertama bisa dari APBN, dari pusat Itu lewat pajak Atau pajak tidak langsung dan bisa dari uang Dari sahabat pribadi gitu Out of pocket Kemudian jenis penyedia layanan kesehatan itu Ada publik, ada swasta Next Nah kalau teman-teman lihat disini Nah bagaimana sih kayak menampung keuangan diatur Nah kalau kita lihat disini yang pertama nih APBN APBN ini kan Apa sih ngetan itu? Lupa Pokoknya yang pusat ya Apa ngetan? Singetannya? Ambaran Ambaran Belajar negara ya Nah dari mana nih pendapatannya? Dari pajak dan ada yang bukan pajak Nah tujuan kan kenapa perlu APBN itu biasanya dipasok ke PBI PBI tadi ya Penerima bantuan iuran Nah itu kan para PBI-PBI ini Itu tuh panggir miskin Ambaran ya Pokoknya PBI ya Itu tuh kan dapetnya dari APBN Dan itu dipasok sekitar Berapa sebulan itu sekitar 45 ribu kalau nggak salah ya Itu untuk PBI Terus sebenarnya APBN juga bisa masuk ke BPJS Kayak gitu Nah BPJS dapetnya dari mana? Bisa dari PB di daerah Itu dari APBD Kemudian yang Kalau PNS Itu kan pekerja PNS Kemudian pekerja suasana Dan bukan pekerja Dan non-PBI Atau mandiri Kemudian Sebelum Sebelum Kemudian Dari BPJS Nantinya kan dipasok ke pelayanan-pelayanan kesehatan Primer buku tunjukan Dari pelayanan primer itu bisa dapet Keuangan juga dari Saku pribadi masyarakatnya Next Nah kemudian dari rekomendasi WHO Standar angkara minimal suatu negara Itu sekitar 5-6 persen dari total APBN Kemudian tujuannya apa? Ya agar derajat kesehatan kan bagus gitu ya Biar hubungan pembiayaan kesehatannya kuat Idealnya suatu negara itu Harus menganggarkan sekitar 15-20 persen Oke next Nah ini ada perlengkes nomor 48 tahun 2017 Ini adalah uang lingkup Pembangunan perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan Dimana menggunakan APBN Kemudian pinjaman atau hibah luar negeri Pinjaman atau hibah dalam negeri Dan penerimaan negara Penerimaan bukan pajak Yang digunakan untuk dekonsentrasi Tugas pembantuan dan dana alokasi khusus Next Nah ini udah dijelaskan ya tadi Eh belum ya Alokasi dan pemanfaatannya itu Kalau di tingkat nasional Itu minimal 5 persen APBN di luar gaji Kalau di tingkat provinsi Kabupaten atau kota ini Minimal 10 persen dari APBN di luar gaji Oke next Nah tujuannya apa Ini diprioritaskan untuk kepentingan publik Yang besarnya sekurang-kurangnya 2 per 3 Dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD Kalau dengan publik itu apa saja Ada promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif Yang digunakan untuk masyarakat Untuk meningkatkan derajat kesehatan Next Nah untuk aliran dana pemerintah Ini tadi udah dijelasin Sebetulnya dalam bentuk bagian Itu pengumpulan pendapatan Dari rumah tangga, swasta, dan sumber eksternal Kemudian nantinya akan ditransfer ke daerah pemerintah dan fasilitas kesehatan Nah ada yang namanya BPJS kesehatan Dimana dia itu berfungsi dalam hal administrator dari JKN Yang itu akan mengumpulkan kontribusi dari pemerintah, swasta, dan rumah tangga Jadi BPJS itu gak cuma satu sumber gitu ya Pemerintah iya, dari swasta iya Dan dari yang Dari apa Yang gak Yang apa namanya itu lupa Pokoknya yang Dari saku masyarakat langsung ke BPJS Itu kan ditampung gitu Nah nantinya si BPJS ini Langsung Ditransferkan ke layanan kesehatan Kayak gitu Aliran dana pribadi Meliputi out of pocket dari rumah tangga Perusahaan di pasisan pabrik dan swasta Next Nah kita lanjut ke asuransi kesehatan Ini kan ada di Indonesia juga ya Oke next Nah apa sih definisinya Dimana dia itu adalah mekanisme peralian risiko perorangan Menjadi risiko kelompok Atau asurador Dengan pelayanan prebi Intinya kayak gini ya Nah kalau berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 92 Pada intinya dia itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih Dimana pihak penanggung Meningkatkan diri kepada tertanggung Jadi pihak penanggung ini dari pihak asuransinya Tertanggung ini ya kitanya gitu Dengan menerima premi asuransi Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung Karena misal ada kerugian Ada kerusakan atau kehilangan Ada tanggung jawab hukum pihak ketiga Atau memberikan suatu pembayaran Yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan Nah ini bagaimana sih prinsip asuransi gitu kan Dimana dia itu mengartikulasikan prinsip gotong royong Dan solidaritas masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan Dalam analogi sederhana dia itu bersama-sama berkontribusi Berkontribusi memberikan pertolongan sebampunya Kemudian asuransi kesehatan sendiri Ini sistem pembelian kesehatan yang berjalan berdasarkan konsep risiko Dimana dia itu mentransfer risiko dari satu individu ke suatu kelompok gitu Membagi bersama jumlah kerugian dengan proporsi yang ideal Nah unsur-unsurnya ada tiga Ada tertanggung, pasiennya, penanggung si perusahaan asuransinya Dan PPK, pemberi pelayanan kesehatan Nah tadi kan dia, asuransi ini kan dia mentransfer risiko dari individu ke kelompok Nah resiko ini artinya merupakan segala kemungkinan yang bisa terjadi gitu Dimana suatu hal digolongkan sebagai resiko Bila memiliki sifat yang pertama Kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan Ya kalau resiko kan bisa bagus, bisa anggap bagus kan Berarti yang terjadi di masa depan Atau ada kombinasi dari bahaya, ketidakpastian, kerugian Kemudian kecenderungan bahwa hasil akhir mungkin berbeda dari asal diperkirakan Atau kemungkinan kehilangan Nah itu kan berbagai macam resiko yang bisa terjadi Nah itu kan dalam hidup, resiko ini adalah hal yang selalu kita hadapi Oleh karena itu, butuh untuk meminimalikan kerugian tersebut lewat asuransi ini Nah apa sih resiko dalam asuransi dan bagaimana mengelolahnya? Tadi risiko ya, mentransfer risiko dari individu ke kelompok gitu Nah satu, risiko spekulatif Ini adalah risiko yang dialami bisa berupa keuntungan, kerugian Atau sama sekali tak terjadi apapun dia spekulatif gitu Kemudian risiko murni Nah kalau murni kan kerugian akan timbul jika risiko terjadi Jika risiko tidak terjadi, tidak ada keuntungan atau kerugian yang timbul Kemudian ada risiko khusus Dimana dia itu adalah kemudian bersifat pribadi Misal, bocor, foto, dan video pribadi dari handphone Kemudian risiko fundamental Dia itu adalah risiko yang berada di luar pendali manusia Dan berakibat pada bayar orang seperti misalnya di channel alam Next Nah dari risiko yang tadi dibahas Nah bagaimana sih mengelolahnya? Bagaimana memanajemennya? Yang pertama adalah menghindari Ya menghindari pekerjaan atau profesi yang mengerti kecelakaan tinggi gitu Itu kan menghindari, ada yang mengendalikan Yaitu dengan cara mencegah kejadian kerugian Kayak disubstitusi kalau mengendalikan Kemudian ada yang menunda Menunda risiko yaitu dengan meminimalisir kerugian Dengan menunda suatu kegiatan berpotensi berdua pada risiko Kemudian ada yang mengalihkan risiko Dimana dia itu mengalihkan risiko pada perusahaan asuransi Dengan membayar polis asuransi Oke, kita lanjut Nah asuransi ini bersifat ada dua ya Sifatnya ada komersial, ada sosial Ada dari pemerintah, ada dari pribadi gitu ya Nah kalau komersial itu Perlindungan kepada penduduk ini ditandai dengan hubungan transaksi yang suka rela Sebagaimana layar transaksi ganggal gitu Jadi kita daftar untuk punya asuransi pribadi itu komersial kan Jadi suka rela sifatnya Kemudian kalau asuransi sosial Dia itu memberikan perlindungan kepada penduduk berdasarkan penegangan keadaan sosial Nah ini kan sifatnya wajib Itu pemerintah Next Nah ini perbedaannya Perbedaan asuransi sosial dan komersial Secara kepersertaan kita lihat kalau sosial ini wajib Kalau komersial soparela Premi, karena komersial ini risk-related Kalau yang sosial itu non risk-related Pada sifat gotong royong, pada yang komersial ya sehat dan sakit gitu ya Kemudian kalau pada paket Kalau yang pada pemerintah ya sama ya paketnya Kalau pada komersial sesuai pilihan kita Kemudian dari kriteria keadilan Kalau pada sosial itu tuh you get what you need Kalau pada komersial individu itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita bayar Kemudian pada badan penyelenggara Kalau komersial ini biasanya swasta bisa pemerintah gitu Kalau pada sosial itu biasanya pemerintah yang bersifat yang laba Untuk pengendalian dia ya pada sosial ini tinggi Sedangkan pada komersial rendah Next Sifat bisnis Nah kalau yang komersial itu merespondiment Pada kepuasan konsumen Biasanya tingkat kepuasan itu lebih tinggi pada yang komersial Kemudian untuk cakupannya pada yang Cakupan universal Ini mungkin jadi maksudnya lebih meluas gitu kalau yang sosial Sedangkan peningkatan premi pada yang sosial ini lebih terkontrol Oh ya Oh ya Terima kasih Terima kasih